Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagai capaian positif yang direngku selama tahun 2022. Di antaranya pendapatan asli daerah yang melejit dari Rp900 miliar menjadi Rp1,7 triliun, begitu juga dengan realisasi investasi Sulawesi Tengah yang tertinggi kedua secara nasional mencapai Rp76 triliun. Rusdi menambahkan bahwa capaian-capaian tersebut sangat berdampak bagi peningkatan APBD Sulawesi Tengah yang kini mendekati Rp5 triliun. Sejalan dengan itu, maka Gubernur mengambil kebijakan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah wajib 6% dari keuntungan diberikan ke kabupaten dan 4% ke provinsi. Selain itu, rakor awal tahun bersama Bupati Wali Kota Sesulawesi Tengah, Gubernur meminta supaya Bupati Wali Kota terus berkoordinasi dan bersinergi mengendalikan inflasi di antaranya rutin melakukan operasi pasar.